Bicara masalah rajab ini ternyata di bulan rajab ini masing-masing hurufnya ro alif za ya Ro jim, ya Pak, ya Masya Allah, dan masing-masing ini ternyata ada maknanya ya Bib Mohon izin penjelasannya ya Bib, biar kita makin kaya ilmu Bib, tofadol Bib Izin semuanya, bismillahirrahmanirrahim, singkatnya kita yang hadir saat ini bukan menyalahkan atau bagaimana Kita hanya melempengkan, meluruskan, dan mengajak untuk bijaksana dan tidak melarang-larang orang untuk ibadah kepada Allah SWT Selama ibadah itu bagus dan ada tuntunannya daripada salaf kita Kemudian juga dikatakan, oh enak dong kalau misalnya ibadah sekian-sekian masuk syurga Ya tentu, satu kali puasa saja misalnya itu dalam hadith Dikatakan pahalanya sampai 100 tahun perjalanan dijauhkan dari neraka Allah SWT Satu harinya itu, satu hari itu antara perjalanan dari langit dan ke bumi Jadi memang ampunan Allah SWT ini luas Apalagi di bulan rajab yang dimuliakan oleh Allah SWT Nah rajab ini artinya, rajab al-imam menghazali di dalam kitabnya mengatakan rajab ini punya gelar Apa gelar rajab ini? Rajab al-asab Apa arti itu al-asab? Lianna rahmatatusabbu fihi ala ta'ibin Apa sih artinya rajab? Rajab al-asab, rajab yang penuh dengan rahmat Dan rajab itu sendiri artinya ta'zim, agung, mulia Rajab itu maknanya Ta'zim artinya mulia, agung Al-asab, asab artinya dituangkan Dituangkan apa? Dituangkan rahmat Allah SWT Al-ta'ibin Jadi kalau orang yang puasa sunnah saja misalnya di bulan rajab Kemudian dia tidak sholat, ya salah Artinya tetap dia sholat, dia ibadah ditambahkan dengan puasanya InsyaAllah mendapatkan syurganya dan keridoan dari Allah SWT Karena ibadah puasa, istighfar ini kan sangat bagus dan mulia Maka itu sebu fihi ala ta'ibin Maka dikatakan bulan rajab ini rahmat yang dituangkan kepada orang yang mau bertawabat Berarti bulan lain boleh gak bertawabat? Ya harus Bulan lain juga harus bertawabat Apalagi di bulan rajab Kan ta'abat kapan saja kita tidak terlepas daripada dosa manusia Dosa kecil itu Ta'abat di bulan yang lain ta'abat Apalagi di bulan yang haram Bahkan rajab itu ahlul isyara Di dalam kitab Al-Imam Ghazali pun dikatakan Ada ro, ada jim, ada ba, rajab Ini isyara ulama kita yang menerjemahkan Ranya itu apa? Rahmatullah Ranya itu rahmatullah Artinya dengan sangat hebat, mulia, bulan rajab dan dikatakan bulan haram Maksudnya pertanyaan tadi ini Tapi gak apa-apa lain waktu Ada yang jawab nanti susah Gak, bulan haram itu kan ada empat Nah apa saja, kan belum kita sebutkan Dhu'l-qa'idah, dhu'l-hijah, muharam dan rajab Nah rajab ini termasuk bulan haram Ra ini apa? Ra itu rahmatullah Ra itu artinya rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ra nya rahmat Jimnya apa? Di dalam itu dikatakan Artinya dosa-dosa manusia Jimnya kesalahan dan dosa manusia Bak nya apa? Birullah Artinya ibadah kepada Allah Ra jimba Jadi maknanya apa? Ada rahmat, ada dosa, ada ibadah Ka'an Allah yakul Artinya seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala Ini alul isyara bukan saya yang ngomong Orang-orang mumpul di dalam ulama ini Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Aku jadikan rahmatku di bulan rajab Dan orang yang beribadah di bulan rajab Tengah-tengahnya dosa Jadi dihimpit dosanya Dengan rahmat dan ibadah Jadi orang yang ibadah di bulan rajab Dapat rahmat, dapat ibadah Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Jadi ada makna tersendiri untuk itu ya? Ada makna tersendiri Artinya subhanallah ayo kita punya hati luas Punya hati luas Tidak usah lagi supaya kita ini bersatu Bersatu dalam ibadah Dalam akhlak Dalam adab Ayo bicara dengan baik Jangan saling mulai sekarang Tidak usah saling menyalahkan Ayo Apabila memang itu ada Allah kan katakan Yang beriman Yang beramal soleh ini kan amal soleh Benar Amal soleh Kemudian Patu tunduk Dengan apa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kami Muhammad Atas penjelasannya Masya Allah Makin indah Islam ini Kalau seandainya dari antara kita ini Tidak ada yang men salah salahin ya Men salah salahin ini memang Akhirnya mengkotak-kotakan Yang namanya muslim ini Nah buat jamaah Islam itu indah Kita masih akan ada pembahasan yang lebih lanjut lagi Setelah ini juga kita akan mengumumkan Siapakah yang mendapatkan rezeki Subuh hari ini Yang di rumah Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah